menjawab salam, baik menjawab salam itu hukum masalahnya dengan apa? lisan jadi boleh ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum di medsos kita jawab waalaikumussalam kita sudah jawab salam belum? sudah, jadi menjawab salam itu intinya adalah bukan di tulisannya tetapi di lisannya, jadi misalnya ada orang mengucapkan salam di medsos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pak hisam saya mau beli kurma 3 dus misalnya, lalu pak hisam waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh di ucapkan diantar kapan? jawabannya langsung diantar kapan? jadi, boleh enggak? ya boleh, karena memang sudah di jawab, intinya kan doanya hanya saja memang, ini di tempat kita, di dalam bahasa komunikasi itu kemudian kalau jawabannya seperti itu menimbulkan perasangka kok orang dijawab? kok tidak di jawab? padahal sudah di jawab dan sudah di doakan tidak sekedar di dalam hati, kalau menulis ke dalam hati, malah di ucapkan waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh karena salah satu mencuri yang halal, itu adalah mencuri salam bahkan ada orang lain yang salam pun kita boleh jawab di TV ada salamualaikum, kita dengar waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh tetangga ada yang salamualaikum, kita waalaikumussalam seru-seru, ngisru nanti jadi, ya cukup waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh boleh enggak ya? boleh, termasuk tadi di jawab waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh lalu di jawab apa pesannya? boleh enggak? boleh, tapi ini menimbulkan perasangka maka untuk menghindari perasangka, silahkan di jawab waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh tetapi tetap, kalau sudah di jawab, dengan lisan itu sudah sah waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh